Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas, efeknya kurang ini, ehonya kurang ini Sekali lagi kita jawab salam yang kompak Mudah-mudahan pada sore hari ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua Kita doakan untuk ananda yang dihitan Faiz Il-Hikam dan Ahmad Afkar Fatir Kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah Amin Ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini mudah-mudahan diberikan umur panjang Umur yang berkah untuk ibadah Anak-anaknya jadi anak soleh Keluarganya sakinah mawaddah warahmah Dibebasakan saking hutang-hutang Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Kurang lagi dikit lagi Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in Yang saya muliakan segenap para alim ulama Para kiyai Para asatid wal asatidah wa bil khusus Sahibul hajat Bapak Suhardi dan Ibu Nur Astuti Oh ini ada wali matu tasmiah ya Bapak Suhardi dan Ibu Nur Astuti Para kiyai semuanya yang saya hormati dan saya muliakan Mohon maaf kalau saya di atas duduk Ada kiyai faizin Ada kiyai bilal Ada mangduloh Hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini Para ibu jamaah Hadirin wal hadirat Yang mudah-mudahan kita semua Diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan Atas nikmat Allah Yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita Dan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita Yaitu kenikmatan iman wal islam Semoga sampai akhir hayat kita selalu terjaga Para ibu, para kiyai Saya itu tinggalnya di Jakarta Saya tinggal di Jakarta bu Di Kembangan Saya melanjutkan perjuangan ayah anda saya Mengasuh pesantren Namanya pondok pesantren Al-Wasilah Di Jakarta Al-Wasilah Ya kepo Saya insya Allah nanti hadir lagi di TV One Pada bulan Agustus Tanggalnya menyusul Kalau di TV One saya ceramah Biasanya paling lama Itu sembilan menit Sangang menit bu Neng pengabian tak tambah semenit Baik Jadi sepuluh menit Insya Allah bubar selesai Bunuh sapa Saya walaupun tinggal di Jakarta Tapi saya keturunan Losari Buyut saya dimakamkan di Losari Blok Asrama Ada namanya Buyut Haji Soleh Itu buyut saya Bapak saya asli dari Losari Panggang Saya manggil ke Haji Abdul Malik itu uwa Jadi ke Abdul Malik itu masih uwa saya Di Ambulu, Kali Rahayu, Kali Buntu Itu banyak saudara-saudara saya Karena memang orang tua saya Aslinya saking beriki Saking Losari Jadi ngomongnya Jawaan apa Indonesiaan kini Jawa ya ngerti ya Jawa ya Para ibu, para kiai Hitan ini Adalah merupakan syariat yang dibawa Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Berdasarkan daripada apa yang dilakukan Oleh Kanjeng Nabi Ibrahim AS Kalau bicara syariat hitan Kanjeng Nabi Muhammad itu Ketika lahir sudah dalam keadaan hitan Kanjeng Nabi Muhammad ketika lahir Dilahirkan ke alam dunia ini Dari Rahim Ibunda Aminah Maka Kanjeng Nabi Muhammad itu Sajidan dalam keadaan sujud Ora wudaan, ora kayawang pengabean Dalam keadaan sujud Lalu tubuhnya sudah diselimuti Dengan kain Sutra dari surga Dan pusarnya Pusar bahasa kainnya apa? Wudel Beli sak teman Dan wudelnya Eh wudelnya Pusarnya sudah bersih Dan kemaluannya sudah dihitan Jadi kalau bicara syariat hitan Itu tadi yang dibacakan ayatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu Syariatnya mengikut kepada Kanjeng Nabi Ibrahim Sunat atau hitan itu syariat Kanjeng Nabi Ibrahim Ibadah kurban Sampai nbingi idulah Pada nyembeli wedus Nyembeli wedus Nyembeli sapi Nyembeli apa maling Itu pun syariatnya Ikut kepada Nabi Ibrahim Ketika dapat ujian dari Allah Konkon nyembeli Anake Anake dewek Apalagi Syariat haji Ada sofa merwah Kalami mana Meng sofa ngalami Insya Allah Tak dongakakan Ibu-ibu Bapak-bapak Sing sore iki Pada melu ngaji Tak dongakna Pada gampang Mangkat haji Amin Minimal bisa Mangkat umroh Amin Lamun pengen gelis Mangkat haji Sing akeh Macasurat yasin Apalora Surat yasin Dirung mangkat Surat sawah Gue gelis Nemen gue Oh balong Ananya balong ya Ya weh surat balong lah Harap apa Berputarnya Nabi Ibrahim Tawaf Itu syariat Nabi Ibrahim Melempar Zumroh Itu pun syariatnya Nabi Ibrahim Hampir apa yang dilakukan Oleh kanjeng Nabi Ibrahim Syariatnya digawa Maring kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Karena memang Kanjeng Nabi Muhammad Itu manusia pilihan Dari keturunan Kanjeng Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam Kul harap kandalah Orang suai-suiai 10 menit ya bu ya Mau Turung apa-apa Mau anggar wong wadun Kayak kue Anggar wong lanang wismung Gabloli mudun Biasa kayak kue Nabi Ibrahim alaihissalam Saya pernah datang ke makamnya Kuburannya Nabi Ibrahim itu bu Adalah seorang Nabi Yang membangun Kaabah Yang meninggikan Kaabah Wa'idjar fa'u Ibrahim al-Qua'ida Minal bayti wa ismail Sing bangun Masjidil haram Kaabah Iku kanjeng Nabi Ibra Karo anake Sing arane Nabi Ismail Yang membangun Masjidil aqsa Di Palestina Itu pun kanjeng Nabi Ibra Karo anake Sing arane Nabi Ishaq Kanjeng Nabi Ibrahim Yang membangun Kaabah Masjidil haram Dan kanjeng Nabi Ibrahim Yang membangun Masjidil aqsa Maka dua masjid ini Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Menjadi tempat Tujuan kanjeng Nabi Muhammad Minal masjidil haram Ilal masjidil Sing bangun Kaabah Kanjeng Nabi Ibrahim Tapi kuburan Nabi Ibrahim Tidak ada di Mekah Tapi kuburan Nabi Ibrahim Aneneng Palestina Karena Palestina Iku Anarabine Nabi Ibrahim Sing pertama Bu 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 Kedawa Kedawa Kedeng jam lima Orang pragat Bagian Sebayang asarnya Kapan Sampai Isya Oke pengajian Apa orang Gantung Nabi Ibrahim Itu Diberikan oleh Allah Tiga istri Nanti kita bahas Satu-satu InsyaAllah Istri pertama Nabi Ibrahim Aranes Saroh Anarans Saroh Anak Saroh Tukang Gonjing Ini Tukang Geblok Namanya Saroh Dari Saroh Nabi Ibrahim Dua Anak Dari Nabi Namanya Ishak Mas Kecil 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 Dari Nabi Ishak Nabi Ishak Iki Dua Rabi Sapa Aran Rabine Nabi Ishak Anas Singur Ora Jawab Sapa Aran Rabine Nabi Ishak Namun Beli Urus Sampai Jawab Kujar Ibu Ibu Arane Bu Ishak Arane Bo Karena Rabine RT Pasti Dibeluk Bo Rabine Kuwu Dipanggil Bo Rabine Tukang Urut Dibeluk Bo Urut Burut Nabi Ishak Punya Istri Namanya Rifqah Nabi Ishak Due Anak Dari Nabi Ishak Punya Anak Jadi Nabi Namanya Ya'kub Ya'kub Anak Rolas Salah Satunya Jadi Nabi Arane Nabi Singganteng Arane Siapa Bu Nabi Yusuf Alihissalam Nabi Yusuf Bangsor Anak Putune Lakasing Dari Nabi Tapi Anabuyute Nabi Yusuf Wong Wadon Namanya Rahmah Rahmah Iki Wong Ayu Persis Kayak Ibu Ibu Pengabian Amin Kayak Sampean Cuma Bedanya Tipis Angger Siti Rahmah We Wong Palestina Cungure Mancung Lambene Tipis Wong Pengabian Lambe Cungure Primen Lambene Beli Mancung Nyewoti Laki Baik Siti Rahmah Menikah Dengan Seorang Nabi Namanya Ayyub Terus Kebawah Sampai Dengan Nabi Zakaria Nabi Zakaria Dwi Anak Dadi Nabi Namanya Yahya Nabi Zakaria Dwi Sepupu Arane Imron Imron Dwi Rabi Arane Mau diburu Imron Dwi Rabi Arane Siapa? Anak Kena Arane Imron Anak Rabi Siapa Rabi Siapa? Asik Ah Imron Pengabian Imron Dwi Rabi Namanya Hana Hana Dan Imron Imron Ini Seorang Manusia Biasa Tapi Pangkat Dan Jabatannya Disetarakan Dengan Pangkat Jabatan Para Nabi Bahkan Nama Imron Ini Disebutkan Di dalam Al-Quran Menjadi Nama Surah Namanya Surah Ali Imron Tua Mandul Rabine Tua Mandul Kira-kira Wang Tua Mandul Dwi Anak Bisa Beli Tapi Imron Yakin Tidak Ada Hal Yang Tidak Mungkin Doa Kita Tidak Dikabulkan Oleh Allah Maka Imron Siang Dan Malam Bernadar Berdoa Kepada Allah Bu 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 Wang Anggerara Dwi Anak Sedih Apa Sedih Sedih Nanti Siapa Yang Melanjutkan Perjuangan Saya Ini Ya Rab Maka Imron Karohana Kapabengi Tangi Donga Jaluk Maring Allah Ibu Kapabengi Tangi Ngoyuh Tangi Ngoyuh 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 Dompet Laki Ngoyuh 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 Imron Donga Bengi Tangi Bermohon Siang Malam Kepada Allah Ini Bukti Bahwa Kula pengen donga, jaluk maring Allah Cuma kula pengen duwe motor Beli bisa dong, nganggau bahasa Arab Primen, dongane, nganggau bahasa pengabean Sing penting bengi, sampen, tangi Sujud maring Allah Rong rokaat di tengah keheningan malam Itu lebih baik Khairu minat dunia wa mafiha Tangi, bengi, banyu wudu Sujud, jungkel, jaluk maring Allah Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Pengen duwe motor ustaz, sujud dingin Primen dongane, nganggau bahasa pengabean Angkat tangan, sampen donga Allahumma inan nas'alukal Honda Ya Allah Wa yamaha Ya Allah Wa miyya Ya Allah Pengen alma emek, ya Allah Tangga-tangga pada duwe PCX, ya Allah Lamulaka ya seprapi terhadap bodoh Loh rapapalah, ya Allah Pengen duwe mobil Angkat tangan Allahumma inan nas'alukal inofa Amin Wa afansa, amin Wa senia, amin Lamulaka kaki jambak bodol Beli papa, ya Allah Pengen emah pajero, ya Allah Eh, olie pajero Panas jabak Maka jari kanjeng nabi Inna rabbakum hayyun karim Allah itu Maha pemalu Allah itu Maha izin Sehingga Ditanya kanjeng nabi oleh para sahabat Ya Rasulullah Apa yang dimaksud dengan Allah itu Maha pemalu Jawab kanjeng nabi Allah iku isin Allah iku malu Jika ada hamba-hambanya Yang sore ini baca salawat Yang sore ini bersyukur kepada Allah Dodok ning pengajian Aku malu jika sore ini Ada hambaku yang berminta kepadaku Aku malu jika doa-doanya Tidak aku kabulkan Amin Bekas dodoknya sampen Ini bu pahala Amin Bokong-bokongnya sampen Ini ganjaran Kabe Tambah gede Bokongnya Barang bokongnya Kasih cilik Gede-gede Kabe Bekas suntikan Kabe Ya bu ya Gual bulan Cos waning bu bidan Pegel bu bidan Nyong suntik baik Bokongnya larah Yawis kan go pil-be-pil Dipay pil Pil-kabe Pili Arab dinung Dibuang dengan anak kecil Menjendela Ditotol dengan ayam Pantesan ayam Beli ngendok-ngendok Imran seorang yang soleh Ali Imran Keluarga Imran dipilih oleh Allah Imran beli dua anak Tua mandul Minta kepada Allah Apa mintanya Ya Rabb Kalau aku tidak punya anak Ya Rabb Nanti siapa yang akan melanjutkan Perjuanganku ini Ya Rabb Bengi tangi Sampai-sampai Imran dan Hana Bernadar Janji Maring Allah Apa janji ini Ya Rabb Omalamun kula dipayi Anak ya Rabb Maka anak kula Tak dadiakan Marbot Masjid Ini Nazar Tulaka Mafibatni Muharrar Muharrar Sepakat ahli tafsir Mengatakan Muharrar Iku Marbot Masjid Wong Sing Tukang Ngurusi Masjid Wong Sing Tukang Beresihi Masjid Eh Karena janji Dikasih Hamil Nini Nini Tua Meteng Gregir Ning Tiktok Namun zaman Dia kayak gue Gregir Anak Nini Nini Meteng Lahir Ini Hana Wa ini Sama Tuhan Mariam Diarani Anak Kelawan Aran Nama Mar Mariam Tidak pernah Disentuh Laki-laki Mengabdi Di masjid Ngurusin Masjid Jadi Marbot Masjid Wanita Di Masjid Al-Aqsa Diamnya Di Mihrab Tidak Pernah Keluar Rumah Tidak Pernah Ke Pasar Malam Sebagaimana Dikatakan Oleh Nabi Zakaria Di Dalam Al-Quran Ketika Nabi Zakaria Masuk Kedalam Kamarnya Mariam Maka Nabi Zakaria Banyak Mendapatkan Melihat Di dalam Kamar Mariam Banyak Makanan Makanan Dari Surga Mariam Sirah Oli Panganan Singdi Mariam Menjawab Ini Bukan Bukan Dari Dari Kecuali Dari Sisi Allah Subhanahu Mariam Tidak Pernah Disentuh Laki-laki Beli Pernah Kawinan Eh Begitu Dewasa Ditiupkan Biruh Il-Qudus Dipilih Oleh Allah Mariam Beli Pernah Kawin Beli Pernah Demenan Beli Pernah Disentuh Laki-laki Mendadak Mariam Meteng Geger Hamil Mariam Lahir Dua Anak Mengkoda Di Nabi Anak Nabi Isa Alihissalam Begitu Mariam Melahir Melahirkan Seorang Bayi Maka Mariam Dituduh Dan Difitnah Mariam Dipanggil Mariam Disidang Oleh Orang-orang Rahim Yahudi Siraki Duduan Nake Wong Beli Bener Siraki Nake Kiai Siraki Nake Wong Soleh Bapak Sir Wong Soleh Mbok Sir Wong Hebat Paman Itu Zakaria Jadi Nabi Yahya Itu Sepupu Mujuk Nabi Tapi Mengapa Sir Sampai Berbuat Zina Seperti Ini Sampai Due Anak Laka Bapak Mending Losari Pengabian Iwak Belanak Gede Matane Due Anak Gede Matane Laka Bapak Nek Ya Beli Mungkin Anak Laka Bapak Nek Ust Jambira Sik Sampai Jambira Sampai Jambira Satu Jam Cukup 40 Menit Kalau Siang Saya Ceramah Ibu Bapak Jamb Dimuliakan Alih Allah Mariam Disidang Ini sejarah Penting Biar kita Ngerti Disidang Difitnah Bahwa Mariam Berzina Padahal Engkau Bukan Anaknya Orang Biasa Engkau Anaknya Orang Yang Soleh Ibumu Soleh Paman Soleh Sepupu Soleh Mengapa Engkau Bisa Sampai Punya Anak Tanpa Punya Suami Jare Mariam Enyong Orang Pernah Zina Enyong Orang Pernah Disentuh Laki-laki Si bisa Meteng Anggar Sampai Orang Percaya He Wong Pengabean Takon Aning Bayi Jare Mariam Takon Sama Anaknya Anaknya Masih Bayi Masih Abang Jare Wong Yahudi Mariam Syir Wedan Apa Masih Masa Nyong Di Meksiki Lending Mariam Tet Iki Bayi Bisa Ngomong Perkataan Bayi Ini Diabadikan Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Apa Bayi Ngomong Qala Inni Abdullahi Atani Alkitab Waj'alani Nabiya Waj'alani Mubarakan Aynama Kuntu Wa Awsani Bissalati Wazzaka Timadum Tuhaya Wabar'an Biwalidati Walam Yaj'alni Jabaran Shakiyya Wassalamu Alayya Yawma Wulidtu Yawma Amutu Yawma Ub'atuh Hayya Thalika Issa Ibn Maryam Kawla Al-Hakki Lathī Fih Yamtarun Kau Dikit Berbay Thalika Issa Ibn Maryam Kawla Al-Hakki Lathī Fih Yamtarun Kayak Nyerotok Bayi Iki Bayi Begitu Die Mek Sikile Moni Aku Ini Hambaknya Allah Bukan Anak Zinah Nanti Akan Diberikan Aku Ini Sebuah Kitab An-Injil Dan Aku Dijadikan Sebagai Nabi Dan Dimana Aku Berada Aku Selalu Memberikan Keselamatan Dan Aku Diperintahkan Oleh Allah Untuk Mendirikan Sholat Mendirikan Sholat Menunaikan Zakat Wa Baram Bi Walidati Dan Aku Diperintahkan Oleh Allah Untuk Berbuat Baik Kepada Mbok Nyong Kenapa Allah Sampai Perintah Hendaklah Berbuat Baik Kepada Orang Tuamu Kepada Ibumu Karena Diakhiri Zaman Nanti Akan Banyak Terjadi Anak Pada Beling Ngerti Lang Ngelawan Neng Wong Tua Betul Yang Tambah Suha Tambah Ngamuk Kecerama Durung Mangan Busu Kenapa Sampai Nabi Isa Diwasiatkan Oleh Allah Berbuat Baik Kepada Orang Tua Itu Sebagai Bentuk Kesolehan Seorang Anak Betapa Bahagianya Anak Orang Tua Kalau Punya Anak Soleh Amin Menjadi Penghias Mata Kita Bukan Hanya Penghias Mata Di Dunia Tapi Penghias Mata Di Akhirat Kelak Karena Nanti Kita Hidup Di Dunia Ini Cuma Sementara Kita Pasti Mat Dan Kita Akan Dihidupkan Lagi Oleh Allah Selama Lama Lamanya Tidak Meninggal Lagi Dan Kita Akan Dikumpulkan Oleh Allah Dengan Keluarga Kita Yang Seiman Anak Anak Yang Soleh Keluarga Yang Soleh Ini Didambakan Oleh Kanjeng Nabi Ibrahim A. Pesan Allah Maring Nabi Isa Berbuat Baik Maring Wong Tua Adalah Perbuatan Dimana Allah Perintahkan Langsung Baik Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Ataupun Kepada Nabi Isa Kenapa Sebab Tanpa Doa Dan Ridho Dari Wong Tua Kita Kita Tidak Mungkin Mendapatkan Ridho Dari Allah Betul Apa Maning Sampai Anak Berani Lawan Mbok Beli Bakal Oleh Ridho Allah Betul Maka Sampai Bung Haji Roma Irama Gwe Lagu Ya Hai Manusia Hormati Ibumu Yang Melahirkan Dan Membesarkan Darah Daging Dari Air Gendang Nyesu Nyesu Bu Sikawit Kemis Jumat Sabtu Minggu Senen Yang Durung Balik Susu Nganggur Bain Di Ngumah Emang Ustadz Masih Suka Nyesu Ya Masih Emang Oli Wong Lanang Wong Gede Wong Lanang Bapak Bapak Nyesu Oli Darah Dagingmu Dari Air Jiwa Ragamu Dari Kasih Dialah Manusia Satu Satunya Yang Menyayangimu Tanpa Ada Doa Ibumu Dikabulkan Dan Kutukannya Jadi Kenyar Tembek Nyang Teramat Kayak Tembek Murka Ilahi Karena Murkanya Ridho Ilahi Karena Ridho Bila kau Sayang Pak Pada Istrimu Lebih Sayang Lah Prat Ibu Sayang Kepada Ibu Daripada Kepada Istri Prat Buktinya Ke Wong Lanang Wad Dining Rabine Anam Bok Di Diusir Em Em Boki Andong In Umahe Anake Umahe Sugih Perusahaan Gede Mobil Mewah Nganggone Dasi Arimangan Kudusan Belek Anake Sugih Melawat Dunya Em Boki Andong In Umah Anake Gara-gara wadini ngerabini Anaknya sugi Emboke ditaruh di pojok pawon Indosiar, Indosiar, primen Kok ini Indosiar kisah nyata, bu? Kok ini yang penasehati? Bisa jatuh om len menang? Om len menang, ini yang mudun gak ya? Gara-gara rabi ini Rabi ini dinggoni gelang emas Kalungnya Ali-ali ini Antingnya Emboke dinggoni gelang karet Bahkan ada di akhir zaman Anak yang menuntut hutang kepada uang tua ini Masya Allah Bu, bu, bu Ini pesan Allah Pesan Allah Kisah nyata Ada seorang anak Emboke Dua hutang dengan anaknya Sepuluh juta Iki anak Nagi maring emboke Ngomong dengan emboke Mak, bayar sekian Lamu sampen Beli bayar sampen Tak laporan polisi Polres tak anjingnya penjara Emboke nangis Mari ngomong Ajaan nagi hutang Dua hutang Durung dua duit Orang bisa mak Kudu bayar Nyawa beli dadi Dagangan beli payu Segara-gara Sekin larang Kabenang Beras naik Minyak Susu 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 Kenaik yang lorot Ajaan nagi hutang Dengina Beli bisa Lamun emak Beli gelembayar Sekian emak Tak anjingnya polisi Tak anjingnya penjara Jari emboke apa Nang Lamun siran Nagi hutang Ning kita Sepuluh juta Kita yang nagi hutang Ning siran Utang apa Enak Baik Kapan kita hutang Ngema Eh Siran lagi Ngeru Tengeng nyong Sangang Wulan Enak temen Gratis Tak hitung Sewulan Sepuluh juta Bisa orang bayar Bisa orang bayar Jasa wang tua Bisa apa Orang Ya kuat tak wajiban Wang tua Yahuis Angger Rabot Nyusu Nyusu Siran lagi Cidik Nyusu Ning nyong Tak hitung Senyem Nyeman Sepuluh ewu Nyem 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 Sepuluh ewu Pirang Nyeman Nyeman Coba Bisakah kita Membalas Jasa orang tua Tidak bisa Gak bisa Dengan cara Apapun Kita tidak bisa Membalas Jasa orang tua Duit Pirang Milyar Balas Jasa orang tua Tidakkan bisa Karena berat Pertanggungan Jawab Uang tua Betul Meteng Iku Abot Apa Enteng Bu Sing Meteng Mbok Apa Bapak Bapak Cuma Nitip Nitip Rung On Betul Bisa Tulung Gila Semua Gede Wah Orang tua Kita Ibu Kita Susah Payah Apa Maling Ibu Kula Anak Rolas Rolas Biasan Biasan Anak Sarungan Bye Ibu Kula Anak Rolas Kula Tak Anak Rolas Zaman Bengen Anak Bli Operasi Sesar Wola Anak Zaman Bengen Meteng Gede Watuk Bmet Bahi Metubrol Bu Sampai Ngerasani Meteng Ngerasani Abot Apa Enteng Wis Meteng Nyosoni Maka Yang Mulia Derajatmu Tiga Tingkat Dibanding Kau Mengandung Melahirkan Menyusui Mengandung Lagi Melahirkan Nyusuin Gimeteng Gawe Nabi Isa Dipesan Wabarambi Walidati Aku diperintah Alih Allah Untuk Berbuat Baik Kepada Ibuku Karena Banyak Orang Yang Tidak Mengerti Bahwa Berbuat Baik Kepada Orang Tua Itu Kewajiban Kita Dan Kewajiban Berbuat Baik Maring Wong Tua Bukan Hanya Orang Tua Masih Hidup Bahkan Sampai Orang Tua Meninggal Dunia Kita Masih Punah Kewajiban Berbakti Maring Wong Tua Kila Dengan Cara Apa Ziarahi Kuburan Tekak Ziarah Kubur Bersihi Kuburan Kadang-kadang Kebalik Ziarah Kubur Wali Songok Mangkat Apa Orang Mangkat Wali Lima Mangkat Apa Orang Ning Sunan Gunung Jati Mangkat Apa Orang Aduh Aduh Bayare Larang Dijujuk Diparani Kuburan Buk Bapak Bapak Rungsab Sukkote Duwur Ake Ulane Patok Hilang Orang Diurusi Aja betal Betul Berbuat 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 Baik Bukan Bukan Orang Tua Tidak Ada Batas Waktu Baik Orang Tua Masih Hidup Ataupun Uang Tua Wis Meninggal Lamun Masyurip Ayo Kula Masih Due Mbok Ibu Kula Usianya 80 Tahun Masih Puasa Baik Sampai Dinak Apa Mending Senen Senen Kemis Puasa Jumat Sabtu Minggu Senen Kemis Puasa Puasa Galdina Muasa Nisapa Wong Tua Anak Seorang Tua Rela Hamil Susah Payah Banting Tulang Nganggu Sapa Meteng Hamil Berat Begitu Melahirkan Pertaruhannya Antara Hidup Dan Mati Betul Masya Allah Tidak Semana Gudanya Metu Bro Disosoni Pentilnya Pada Dicokot Dengan Anak Kelingan Beli Sampai Lagi Sakit Mbok Ngomong Apa Nang Nok Sira Sakit Masih Mending Mbok Baik Sing Sakit Sira Aja Sakit Nang Sira Baik Kita Baik Sing Sakit Sira Nang Dadi Wong Hebat Bagien Bok Dadi Dagangan Tukang Geblok Bagien Bapak Kula Itu Dulu Jualan Bolet Dipikul Tapi Berjuang Berjuang Demi Kesuksesan Anak 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 Tanpa Jasa Orang Tua Kita Tidak Mungkin Menjadi Manusia Mulia Betul Sallallahu Nabi Muhammad Kopi Anak Larutan Anak Aku Anak Jabur Laka Baik Ibu Waktu Kita Tidak Panjang Ya Bu Sallallahu Nabi Muhammad Berbuat Baik Maring Wong Tua Bukan Hanya Wong Tua Masih Urip Tapi Wong Tua Meninggal Dunia Kita Masih Punya Kewajiban Berbuat Baik Dengan Cara Apa Ziarah Kubur Don Akan Wong Tua Ya Allah Mudah Mudahan Wong Tua Kula Dosan Dia Ampura Maka Bekas Dodo Kesampen Siang Ini Jangan Dikira Orang Tua Kita Yang Sudah Meninggal Boleh Meninggal Jasad Dunianya Tapi Ruhnya Tidak Meninggal Dunia Masih Bisan Deleng Anak Putune Sampen Sindodok Ning Pengajian Dikrul Anbiya Menjelaskan Tentang Sejarah Para Nabi Merupakan Ibadah Dodo Kesampen Pahalani Transfer Kabeh Amin Seneng 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 apa Ora Wis Paham Wis Iya Wis Paham Balik Yuk Dawak Nanti malam Saya lanjut Ke Play Red Jadi Saya Santai Di sini Kemis Malam Jumat Saya Di Tenajar Kertas Maya Jumat Malam Satu Saya Di Jakarta Jumat Siang Saya Khotbah Jumat Di Sukabumi Selatan Malam Saya Ngaji Di Tambora Jumat Sabtu Siang Pagi Saya Di Jakarta Sabtu Malam Saya Di Kerangkeng Minggu Siang Saya Di Fatul Ulum Di Lemah Ayu Kertas Maya Sabtu Malam Minggu Malam Saya Di Babadan Tenajar Ini Siang Saya Di Losari Nanti Malam Saya Nyambung Ke Play Red Cerbon Daerah Pangkalan Langsung Bablas Sampai Jakarta Doakan Saya Mudah Mudahan Sehat Ibu Ibu Sehat KB Waras KB Panjang Umur KB Tekang Kiamat Aja Mati Mati Dari Nabi Nabi Ishaq Punya Anak Yaakob Punya Anak Yusuf Sampai Zakaria Sampai Yahya Dua Sepupu Namanya Imran Imran Dua Rabi Namanya Hana Imran Dan Hana Punya Anak Namanya Maryam Maryam Punya Anak Jadi Nabi Namanya Nabi Isa Aleyhis Sepragat Jalur Istri Pertama Istri Ketiga Nabi Ibrahim Gada Putra Sukses Ngurusi Anak Luarga Nabi Ibrahim Sukses Istri Ketiga Namanya Koturoh Dari Koturoh Punya Anak Jadi Nabi Namanya Madian Punya Anak Kebawah Terus Sampai Dengan Jadi Nabi Namanya Shu'ib Shu'ib Dua Anak Wadon Pitu Salah Satunya Namanya Sofuroh Dinikah Nabi Musa Aleyhis Baik Dari Jalur Istri Ketiga Nabi Ibrahim Istrinya Tiga Saya Datang Kekubur Nabi Sulaiman Bu Ning Palestina Uru Bli Palestina Bu Palestina Kue Ambulu Ngalor Apa Lumpur Ngalor Ngalor Di Palestina Anak Kubur Nabi Sulaiman Nabi Dawud Nabi Yusuf Nabi Ya'kub Siti Sarah Rifkah Ada Kubur Nabi Daniel Di Mesir Nabi Lukman Hakim Nabi Harun Nabi Saleh Nabi Musa Itu di Palestine Semua Tak Dengah Kena Sampai Moga Moga Bisa Mangkat Ziarah Di Kuburan Para Nabi Amin Kalau Allah Berkendak Tidak Ada Yang Sulit Semua Dibikin Mudah Oleh Allah Amin Ya Rabbal Dari 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 Istri Yang Kedua Perhatikan Tak Buka Sejarah Dingin Istri Kedua Namanya Hajar Tiga Istrinya Nabi Ibrahim Rabine Teluk Nabi Sulaiman Rabine Paling Akeh Nabi Dawud Rabine Sangang Pulusanga Nabi Sulaiman Rabine Pitungatus Pitungatus Rabine Sobongi Mampu Digilir Kabeh Ada Shiddad Bin Ad Raja Penguasa Dunia Punya Kerajaan Namanya Kerajaan Iram Kerajaan Iram Disebutkan Di dalam Al-Quran Iram Dati L'imad Allati Lam Yukhlaq Mithluha Fil Bilad Raja Kerajaan Iram Arane Shiddad Bin Ad Iki Anak Wadone Nemewu Rabine Patangewu Rabine Patangewu Kapan Nganggu Sempak Durungung Nganggu Lorot Ajang Ngomong Kayak Yai Sarungan Baik Dari Nabi Ibrahim Istri Yang Kedua Namanya Hajar Hajar Punya Anak Jadi Nabi Namanya Nabi Ismail Nabi Ismail Dipilih Oleh Allah Maka Hadisnya Soheh Allah 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 Ismail Allah Memilih Dari Putra Putra Nabi Ibrahim Iku Nabi Ismail Dan Dipilih Wastofa Min Ismail Kinanah Dipilih Dari Ismail Itu Kinanah Wastofa Min Kinanah Kureish Kinanah Dua Anak Dua Anak Dua Anak Dipilih Maning Putune Namanya Kureish Dan dipilih Dari Kureish Nanti Kebawah Ada Namanya Abdi Manaf Abdi Manaf Dua Anak Namanya Hashim Hashim Dua Rabi Arane Hashim Rabini Hashim Siapa Bu Hashim Kono Kaya 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 Abdi Manaf Punya Anak Namanya Hashim Hashim Dua Rabi Arane Namanya Salma Anak Salma Ini Anak Ini Salma Oh Biu Salma Alhamdulillah Bu Hajah Salma Sehat-sehat Ibu Masih Semangat Ngaji Dari Hashim Dan Salma Punya Anak Namanya Shaiba Shaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus Shaibah Ini Putranya Hashim Shaibah Kecil Begitu Shaibah Lahir Hashim Berdagang Kesam Sampai Di Gaza Hashim Wafat Meninggal Dunia Jadi Bocah Yatim Langkah Singurusi Kaabah Anak Wane Shaibah Namanya Mutolib Mutolib Nakon Ari Hashim Mahfatku Dua anak Beli Oh Dua anak Ini pengabean Wow Digolati Anaknya Hashim Ada Ternyata Di Madinah Digawa Iki Shaibah Ning Uwane Arane Mutolib Sebutakan Arane Arane Mutolib Anak Mang Tolib Anak Di Mang Tolib Rabine Mang Tolib Pasti Arane Uun Uus Uut Mutolib Ya Teka Mengumai Salma Gedog Lawang Dog Salma Iya Sampen Sapa Kula Mutolib Kula Iki Kakang Sepupu Hasim Prevensi Anu Ning Kaabah Lakasing Ngurusi Lakasing Ngurusi Mangan Lakasing Gawe Jabur Iki Lamun Hasim Dua Anak Bener Beli Dua Anak Neng Iya Ini Anake Iku Anake Shaibah Shaibah Digawa Ijin Ning Salma Lamun Oli Shaibah Iki Kon Lanjutaken Perjuangan Bapak Ngurusi Masjidil Haram Ngurusi Kaabah Ya Wislas Oli Digawa Neng Mutolib Digonceng Numpak Ontan Ning Guri Tekang Mekah Mutolib Darani Gawa Budak Padahal Keponakan Darani Gawa Budak Maka Budak Ning Guri Iki Disebut Dengan Abdul Mutolib Aran Aslinya Shaibah Kenapa Disebut Dengan Shaibah Karena Sejak Lahir Rambut Murub Bercahaya Karena Sudah Ditanamkan Di dadanya Nur Cahaya Muhammad Sallallahu Aleyhi Rambut Putih Shaibah Uwan Putih Rambut Putih Shaibah Itu Seorang Yang Rambut Putih Maka Lamput Rambut Putih Surga Shaibah 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 Dibawa Kemekah Ini sejarah Shaibah Dibawa Kemekah Oleh Mutolib Shaibah Abdul Mutolib Dua Anak Sepuluh Dua Anak Sepuluh Soleh Soleh Anak Shaibah Sing Nomor Sepuluh Arane Abadullah Namanya Abadul Abdullah Nama Kira Bine Saab Shaibah Punya Anak Sepuluh Sing Bontot Namanya Abadul Abdullah Ini Masya Allah Uwangi Ganta Siapapun Yang melihat Dan menatap Wajah Sayyid Abdullah Pasti Jatuh Cinta Kelopak Kelopak Pasti Kelopak Kelopak Beli Lanang Beli Wadon Melihat Wajah Sayyid Abdullah Pasti Kelopak Kelopak Kenapa Sebab Di mata Sayyid Abdullah Ada Cahaya Kenabian Sehingga Di Mekah Ada Dua Wanita Yang Begitu Cinta Kepada Sayyid Abdullah Pertama Namanya Rukoyah Nomor Loro Arane Aminah Arane A Anak Aran Aminah Rukoyah Kero Aminah Pada Bagi Sayyid Abdullah Tapi Sayyid Abdullah Memilih Aminah Dari Suku Zuhriah Sudah Diatur Oleh Allah Bahwa Emboke Kanjeng Nabi Bloli Arane Rukoyah Ibunya Kanjeng Nabi Kudu Arane Aminah Aminah Bermakna Seorang Wanita Yang Menjaga Amanat Allah Bapaknya Namanya Abdullah Seorang Yang Betul-betul Menghambakan Dirinya Kepada Allah Abdullah Dengan Aminah Menikah Punya Anak Muhammad Sallallahu Aleyhi Abdullah Tidak Memilih Rukoyah Yang Dipilih Aminah Bloli Mbok Kanjeng Nabi Arane Selain Aminah Bloli Rukoyah Semona Wong Hebat Baya Bli Dipilih Rukoyah Bli Dipilih Kudu Aran Aminah Rukoyah Bli Dipilih Apa Maning Wat Dermina Paling Mentok Dermina Ustaz Tidak Boleh Sudah Diatur Oleh Allah Dipilih Oleh Allah Ibunya Dipilih Ayah Dipilih Rukoyah Tidak Dipilih Kecewa Lalu Pengabian Kecewa Orang Dipilih Pasti Dembang Kayak Senajan Masih Demen Sunrelang Lepas Lepas Saken Senajan Batin Lara Kita Kudu Angger Nembang Apal Khabik Aslin Grup Organ Tunggal Kulasi Mawas Diri Teroret Teroret Kalah Kenang Hei Due Cuma Cinta Harta Mahkula Cinta Kula Segede Gunung Tapi Akhir Kandas Beli Tepung Banding Anane Langit Lan Bumi Senajan Maksa Beli Mungkin Due Demen Memang Demen Bu Kie Dudu Lagu Tarling Asline Bu Kie Pertama Lagunya Imam Asaripin Repel Lagunya India Jangan Tinggalkan Apal Maning Kumohon Ke Hop Hop Repel Lagu India Ham Kau Ham Isi Ya Allah Ari Nembang Apal Kabe Ruko Yang Ngerasa Beli Pantes Dueni Abdullah Lamun Pengabean Beli Pantes Ngerasa Due Lanang Kue Cintanya Bertolak Sebelah Tangan Betul Tapi Tidak Usah Kecewa Setiap Kegagalan Dan Penolakan Cinta Pasti Allah Berikan Terbaik Untuk Kalian Betul Selamat Nabi Muhammad Usah Jampir Kue Kena lagu Tarling Lagi Viral Maning Nyong Anasing Request Nanti Nyong Request Lagu Pengen Due Kecil Minder Kaya Beli Pantes Kulak Demeni Senok Sadar Kulak Mas Cuma Modal Cinta Pirang Pirang Wong Lanang Sindemen Ayy Arepan Jajal Tek Coba Ngungkap Paken Rasa Cinta Tapi Isin Rasa Ning Ati Wati Re Ora Dila Deni Wong Depen Karo Sapa B Oli Ya Nyong Demen Ibu Ibu Oli Ola Oli Tapi Imprimen Demen Sampir Kaya Kue Siji Ake Saingane Loro Pasti Ake Mantane Salwa Nabi Muhammad Kue Engkau Beli Peragat Kue Kue Haji Beli Peragat Kue Wis Tengah Lima Kue Wis Tengah Lima Primen Tanggung Ya Tanggung Ya Baik Kanjeng Nabi Muhammad Keturunan Ibrahim Mengikut Syariatnya Kepada Kanjeng Nabi Ibrahim Termasuk Syariat Kurban Syariat Haji Syariat Kanjeng Nabi Ibrah Maka Di dalam Salat Kita Dibaca Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Ala Ali Sayyidina Kama Sallaita Ala Sayyidina Nama Ibrahim Dibawa Karena Memang Ini Tabi Milata Ibrahim Kanjeng Nabi Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdimanah Bin Kusay Bin Lu'ai Bin Kilab Bin Galib Bin Fiar Bin Quresh Bin Kinana Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Ismail Bin Ibrahim Aleyhis Allah Ya Nabi Salam Ya Rasul Salam Ya Habib Salam Salawat Allah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Salam Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Yang Mendoakan Anak-anaknya Maka Di dalam Doanya Kanjeng Nabi Ibrahim Selalu Berdoa Rabbi Ablimina Salihin Amin Kanjeng Nabi Ibrahim Segitu Hebatnya Punya Julukan Khalil Allah Manusia Yang Cintanya Kepada Allah Tidak Mampu Dihalangi Oleh Apapun Maka Kita Pun Mendoakan Kepada Anak-anak Kita Khususnya Yang sore Hari Ini Walimatul Khitan Faiz El Hikam Dan Ahmad Afkar Fatir Dan Walimatul Tasmiah Habibah Kita Doakan Menjadi Anak Salih Amin Anak Yang Salihah Amin Menjadi Penghias Mata Bagi Orang Tuanya Amin Fid Dunya Wal Akhirah Amin Ya Rabbal Kanjeng Nabi Ibrahim Doanya Satu Ya Allah Jadikanlah Keluarga Kami Keluarga Saleh Istri Kami Istri Saleha Anak Cucu Kami Anak Anak Yang Saleh Anak Kami Cucu Kami Cicit Kami Buyut Kami Cangga Kami Hudeg Hudeg Petarangan Eh Si Wurta Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim Mung Pengen Dua Anak Saleh Karena Lamun Sampian Kula Kabe Dua Anak Saleh Insya Insya Allah Bag Maaf Bag 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 Bapak Bli Bisa Ngaji Bag Bung Tuhan Bli Ngerti Agama Tapi Anak Jadi Anak Saleh Maka Insya Allah Uang Tuhan Selamat Dunia Akhirat Amin Maka Kajeng Nabi Ibrahim Meru Karena Dunia Ini Hanya Sementara Sepira Sugih Wang Wismati Banda Digawa Tabel Dua Rabi Ayu Laki Mati Gelem Melu Bli Rabi Paling Gelem Melu Tekan Kuburan Beri Ngedek Kuburan Laki Sambil Ngomong Singbetah Ya Ya Uang Lanang Rabi Mati Gelem Melu Tabel Mong Paling Nangis Diucek Tengene Kiwene Nglirik Sambah Gantine Ya Istri Jadi Janda Harta Ditinggal Anak Jadi Yatim Hartane Di Waris Betul Gara Gara Warisan Akeh Uang Pada Tukar Anak Anak Ini Di Indosiar Indosiar Ya Tukar Tugel Boleh Gara Gara Waris Keneng Apa Uang Pada Ribut Warisan Karena Anak Yang Di Waris Namun Melarat Sallallahu Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Tahu Kehidupan Dunia Ini Hanya Sementara Maka Yang Diminta Oleh Nabi Ibrahim Pengen Dua Anak Saleh Kenapa Karena Kalau Kula Sampian Dua Anak Saleh Insya Allah Uang Tuhan Selamat Dunia Akhirat Amin Maka Kita Pengen Menyelamatkan Orang Tua Kita Jadilah Manusia Saleh Amin Amal Baik Perlakuan Kita Ibadah Kita Dorong Nganggu Tua Kula Sampian Baik Yang Masih Hidup Ataupun Sudah Meninggal Dunia Didorong Kabeh Sebagaimana Firman Allah Orang Orang Yang Beriman Anak Yang Beriman Orang Tuanya Yang Beriman Cucunya Yang Beriman Maka Setiap Kebaikan Amalan Amalannya Aku Sambungkan Kepada Mereka Baik Wang Tuhan Yang Masih Urib Ataupun Wang Tuhan Sudah Meninggal Dunia Akan Disambungkan Oleh Allah Subhanahu Pengen Dua Anak Soleh Pengen Lamun Pengen Dua Anak Soleh Pertama Ambo Kekudu Soleh Bu Bu Mbok Kekudu Soleh Beriman Pak Ustadz Kenyong Pengen Dari Soleh Wang Soleh Wang Wadon Itu Bukan Orang Yang Ibadahnya Hebat Wang Wadon Sing Soleh Itu Bukan Orang Yang Puasanya Hebat Wang Wadon Sing Soleh Itu Wang Wadon Sing Taat Lan Patuh Maring Suam Ini Woy Woy Wang Wadon Sing Soleh Haku Wang Wadon Sing Blah Bli Wani Ngelawan Ngelak Kine Anak Ngelawan Lakin Anak Orang Yang Kau Dikit Galak Belik Kau Dikit Aja Curhat Ngelak Bu Bu Wang Wadon Sing Soleh Itu Wang Wadon Sing Taat Kepada Suami Nerima Keadaan Suami Orang Gru Tuh Enak Baik Pak Ustadz Wang Wadon Baik Bakti Hormat Maring Laki Lakin Kita Melanjani Iya Kayak Kau Iya Ust Oras Sida Lah Pri Wendong Pengen Bakti Suami Pak Kiai Uang Lakin Njong Tukang Bebodo Njong Jaluk Duit Njong Ngomongin Jaluk Duit Ngang Gautuku Orea Beli Wurue Duit Ngang Gautorog Kayak Sue Sue Curiga Kaji Wadon Nak Koni Apal Maning Duit Modal Gung Ngo Rhea Entok Kang Gotorog Pantesan Kaji Lanang Solot Niliki Pinian Pinter Nyogok Supaya Aman Demenan Judul Kaji Bagian Laku Lakin Kayak Kue Masih Jadi Lakin Wajib Taat Patuh Belikan Yang Lawan Sanggup Bapak Orang Pret 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 Ada contoh Di dalam Al-Quran Seorang Wanita Solihah Dua Laki Orang Kabaran Namanya Asiyah Dua Laki Fir'aun Fir'aun Itu Pembunuh Fir'aun Itu Kapan Bunuh Bayi Dibangkat Dibanting Fir'aun Itu Mengaku Dirinya Sebagai Tuhan Wana Rabbukum Al-A'la Zolim Duraka Kepada Tuhan Tapi Rabbini Fir'aun Dipilih Oleh Allah Wanita Solihah Namanya Asiyah Apakah Asiyah Ketika Menjadi Istri Fir'aun Yang Jahat Apakah Asiyah Diperintah Oleh Allah Hei Asiyah Laki Nesira Galak Kayak Kue Racun Baik Tidak Tidak Dilarang Oleh Allah Sallallahu Nabi Muhammad Kapal Laki Galak Sampen Bengitangi Donga Maring Allah Ya Rabb Mudah Mudahan Suami Saya Diberikan Kesabaran Oleh Allah Amin Ajandarani Dadi Wong Lanang Beli Pegel Banting Tulang Luruh Duit Susah Payak Sing Luruh Duit Wong Lanang Sing Nentok Nenak Wish Wish Kau beli Prakat Kau Kau Kapan Kapan Ngundang Maning Ya Kau Tanggal 29 Insyaallah Pengabian Maning Ya Rungkang Rungkang Insyaallah 29 Saya di Rungkang Ado Rungkang Rungkang Nanti Bulan Berapa Bulan Agustus Saya di Asrama Asrama Ada Di Musallah Ada Nanti Terus 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 Balik Sejelek Apapun Suami Kita Kalau Masih Jadi Suami Hormati Bu Sayangi Suamimu Hormati Suamimu Suamimu Insyaallah Sampen Dari Wanita Solehah Dari Ahli Surga Amin Balik Pengajian Sampen Rubah Gaya Hidup Sampen Ya Bu Ya Dang Dang Dan Cantik Untuk Suami Sanggup Pret Gaya Maka Dang Dang Arab Kondangan Sampai Ayu Tua Tua Gata Plok Kandul Plok Maning Kanan Kiw Melorot Di Jung Jung Maning Arab Kondangan Ki Arane Apa Arane Alis Dikerok Digambar Buntut Kala Jengking Arab Kondangan Neng Losari Kanan Neng 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 Sari Keudanan Tengah Dalan Puas Luntur Kabe Nutupi Mata Arab Kondangan Nali Alih Dinggo Nikabe Sampai Melakunya Kayak Wong Cang Rang Kayak Iye Anak Anak Neng Gelang Kau Sesikut Anak Tanggan Nyamper Eh Warsi Kondangan Orang Warsi Yang Kau Disitu Gombrang 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 Anak Wong Lanang Mapa Sombong Kadang-kadang Nganggok Kalung Bandul Cilik BK Dikaton Katon Wong Lanang Bandul Gede Bu 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 Tas ngaji Dirubah Sehebat Apapun Ibadah Sampai Wong Wadon Tetap Harus Taat Patuh Kepada Suami Amin Contoh Kanjeng Nabi Muhammad Suksesnya Seorang Laki-laki Bergantung Bagaimana Istrinya Betul Masya Allah Kanjeng Nabi Muhammad Dipilihkan Pertama Kali Menikah Dengan Seorang Wanita Janda Kayak Namanya Khadija Ayo Mening Mening Yang lagi Rindu Sama Khadija Arane Khadija Anak Khadija Ikibu Wanita Rangda Sugih Eman Fakir Miskin Yatim Piatu Eman Orang Kaya Khadija Pengabe Ayo Sa'duna Fi Dunya Fawzuna Fil Ayo Bih Khadijat Al-Kubara Fatima Al-Zamra Sa'duna Fi Dunya Fawzuna Bil Ukhara Bih Khadijat Al-Kubara Fatima Al-Zamra Bih Khadijat Al-Kubara Fatima Al-Zamra Assalamuala Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad Manusia Mulia Bisa Sukses Membawa Agama Islam Itu Didukung Weng Rabine Arane Khadijat Iku Janda Kaya Yang Dipersiapkan Oleh Allah Bu 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 Kena Apa Gusti Allah Memilik Kanjeng Nabi Korang Kenapa Kudurang Ya Kenapa Kenapa Kudurang Jodone Jodone Tentu Dijawaban Pengalaman Emang Pengalaman Apa Ilmiah Saya Bisa Masuk TV Karena Menjawab Harus Imliah Tidak Ilmiah Gak Bisa Ini Ada Yang Mudah Saya Doakan Saya Di Nasional Biar Nanti Saya Bawa Yang Penting Aktif Di NU Amin Aktif Di NU Saya Bawa Saya Wakil Ketua Lembaga Da'wah NU Di PWNU Saya Wakil Ketua Komisi Da'wah Di MUI DKI Jakarta Saya Ketua Mu'alaf Senter NU Di PWNU DKI Jakarta Saya Wakil Ketua Tanvidia Di MWC NU Kembangan Pokoknya Meli NU Insyaallah Berkah Uripe Dunia Akhirat Amin Kenapa Kudurang Dak Jawab Sugi Sugi Kayak Cerdas Rangda So Biasanya Angger Rangda Sugi Eman Temedit Biasanya Biasanya Angger Ana Rangda Sugi Pengabehan Biasanya Eman Apa Medit Medit Apalagi Apalagi Nennyong Pernah Ngerasani Khudijah Ini Janda Kayak Yang Eman Kepada Fakir Miskin Yatim Piatu Dipersiapkan Oleh Allah Untuk Mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Kenapa Allah Pirirangda Sugi Ya Sugi Kekayaan Khudijah Dipersiapkan Oleh Allah Untuk Menunjang Finansial Perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Karena Berjuang Tidak Cukup Dengan Mulut Berjuang Tidak Cukup Dengan Tenaga Berjuang Tidak Cukup Dengan Keringan Berjuang Perludo Doa Duit Sampai Berjuang Tidak Cukup Dengan Mulut Tidak Cukup Dengan Tenaga Tidak Cukup Dengan Keringan Berjuang Perludo Duit Kenapa Kaya Betul Kenapa Rangda Kepok Kenapa Janda Jawabannya Satu Kenapa Harus Janda Lamun Rabine Kanjeng Nabi Muhammad Bukan Janda Usianya Yang 15 Tahun Lebih Tua Maaf Kanjeng Nabi Muhammad 25 Tahun Menikah Dengan Khadijah 40 Tahun Kalau Istri Kanjeng Nabi Muhammad Dudu Rangda Usia Patang 10 Tahun Bukan Janda Kaya Rabine Kanjeng Nabi Muhammad Gadis Pitula Setahun Kanjeng Nabi Selawet Tahun Rabine Gadis Pitula Setahun Kanjeng Nabi Muhammad Tidak Bisa Berdakwah Tidak Bisa Berjuang Kenapa Nyrim Pet Nyrim Pet Arab Dakwah Ditarik Aja Lunga Lunga Sih Mas Sampai Norah Demen Nyong Di Wai Baya Pusing Maka Kula Cerama Sampai Patang Dina Tenang Kenapa Rabine Nyong Beli Pernah WA Coba Dinyakin Rabine Nyong WA Ayah Pulang Kapan Wah Bisa Balik Emang Kihaya Dining Rabine Ya Pada Baik Ning Dur Panggung Boleh Bicara Membakar Menggelora Ning Dur Panggung Dadi Macan Ning Garepan Rabine Mion Bu Kenapa Kudurang Agar Kanjeng Nabi Muhammad Bisa Berjuang Labun Rabine Pitula Setahun Nyerimpet Sampai Pengabian Pada Nembang Tenang Sampai Lakin Nembang Wani Sumpah Demi Tuhan Kulah Demening Kesewun Kesewun Karena Untuk Menunjung Perjuangan Kanjeng Nabi Masya Allah Contoh Buk Khadijah Itu Sayang Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Sayang Kepada Khadijah Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Buka Dalam Sejarahnya Sering Turun Ning Pangkone Khadijah Sering Ning Pangkone Khadijah Kanjeng Nabi Muhammad Tertidur Sampai Dilus Elus Ndase Kanjeng Nabi Yang Mulia Nabi Khadijah Ibu Ibu Lek Beli Laki Den Kene Buh Ngabot Ngaboti Ya Ndase Pitak Laki Autan Autan Apikson Sopel Koyo Balsam Presker Obat Lamuk Nempel Kabe Ning Pipi Begitu Laki Ngambung Pahit Anak Ngin Kayak Kue Anak Primen Laki Beli Cepet Mati Nyesepi Beobat Lamuk Nak JPP Pahit Temen Gani Dilek Baik Suha Keracunan Mati Makanya Sing Lui Ake Glismati Lanangnya Dikit Apa Badone Dikit Uang Lanang Keracunan Are Pengajian Kondangan Ayu Kelambine War Larang Olnen Jemas Ayu Bagus Kelambine Larang Dandone Belintok Turu Bareng Karolak Gine Das Tersewek Wis Das Tersewek Mambu Kelet Di Kekeping Ngetut Breath Arab Diambung Lagi Ngorok 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 Kedawa Jareb Bapak Kula Almarhum Kieda Sugian Dan Wahab Iya Pak Ngorok Ning Pengabean Ana Werna Papat Siji Pak Ngorok 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 Keneng Ngorok Ngorok Anggir Baw Sugi Sejen Ngorok Seblak Mie Ayam Manjing Kabe Begitu Turuk Ngorok Nyangkut Kue Sugi Nomor Telupak Ngorok 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 Nomor Papat Ngorok 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 Lemu Ngorok 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 Wis 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 Di kekepingen Tuk Diambung Ngorok ECC Wis Dawa Dasre Dibuka Ya Allah Kutang Pegot Wis Kutangnya Pegot Ditambal Kalau peniti Peniti Neklalen Beli di kancing Mengapa Mending peniti Bener Wis karatan Begitulah Kini ngekepising Guli Kekecos Aduh Anak Nengkenes Ngeyeku Anak Rabine Sapa Nyinung Nyobat Lamu Kekecos Peniti Salul Nabi Muhammad Pengen Anak Kesoleh Kanjeng Nabi Ibrahim Pengen Dua Anak Soleh Kenapa Terakhir Satu Menit Lagi Karena Kalau kita Punya Anak Soleh Wang Tua Selamat Dunia Kula Teka Mengkuburan Nabi Musa Neng Tel Afif Kula Ziarah Neng Kubur Nabi Musa Nabi Musa Satu Ketika Pengen Mangkat Nabi Idir Di Tengah Jalan Nabi Musa Melewati Sebuah Kuburan Begitu Lewat Kuburan Nabi Musa Ngrungu Neng Jera Kuburan Anas Suara Wang Nangis Wang Jerit Wang Diadab Neng Jera Kuburan Bu Bu Sampian Angger Lewat Kuburan Salam Apa Ora Salam Primen Salam Hai Salam Assalamualaikum Ya Ahlal Wa Angtum Musa Bikun Wa Nahnu Insya Allah Bikun Lah Ikun Keselamatan Semoga Tercurahkan Kepada Engkau Wahi Ahli Kubur Ustad Apakah Wang Neng Jera Kubur Bisa Jawab Salam En Yong Bisa Cuma Sampian Beli Kerungu Angger Kerungu Melayu Wa Alaykum Ya Allah Kubur Sampian Wis Nguluk Kita Nyusul Dijawab Wa Alaykum Salam Nyusul Kapan Nabi Musa Mendengar Ada Orang Diadab Di Dalam Kubur Melanjutkan Perjalanan Begitu Nabi Musa Pengen Balik Meng Kebetulan Lewat Pesahrean Lewat Kuburan Yang Sama Begitu Lewat Kuburan Nabi Musa Mendeng Kenapa Nabi Kuburan Laka Suara Wong Nangis Laka Suara Wong Jerit Laka Suara Wong Diadab Nabi Musa Minta Kepada Allah Ya Allah Dibukakan Kuburannya Begitu Dibuka Kuburannya Kanjeng Nabi Musa Kaget Keneng Apa Kuburannya Padang Kuburannya Padang Luas Jember Banyak Kenikmatan Kenikmatan Nabi Musa Amalan Apa Yang Kau Lakukan Sehingga Kau Mendapatkan Kenikmatan Kenikmatan Kubur Seperti Ini Nabi Musa Jawab Nangis Pantes Nabi Musa Pengen Kulah Diadab Nying Gusi Allah Niki Pantes Amalan Apa Kita Lagi Lewat Sampai Lagi Disiksa Tapi Kenapa Sekarang Mendapatkan Kenikmatan Kubur Nying Jera Kubur Jawab Pantes Ya Nabi Musa Lamun Kulah Disiksa Kipantes Karena Lagi Urib Kulah Beriseneng Kiai Kulah Kerjaannya Tukang Nabung Dosa 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 Dan Masyiat Ya Nabi Mati Kulah Ninggal Rabi Kulah Rabi Kulah Matang Tua Matang Gede Untung Ya Nabi Musa Rabi Kulah Uang Pengabean Alhamdul Rabi Kulah Rajin Majlis Ta'lin Rajin Majlis Imu Bergaul Kalau para Alim Ulama Kiyai Rajin Muslimatan Begitu Lahir Anak Diasu Rabi Kulah Diasu Dikudang Kelawan Kalimat Ya Rabbi Bil Mustafa Tambah Gede Anak Kulah Ya Nabi Musa Masuk Tpq Masuk Tpa Masuk Pesantren Lulus Dari Pesantren Ya Nabi Musa Anak Saya Jadi Anak Soleh Amin Anak Soleh Ngulati Kuburan Bapak Nek Makning Dikuburan Bapak Iku Ngulati Ketemu Kuburan Bapak Nek Anak Yang Soleh Baca Yasin Baca Wakiah Baca Tabarok Peragat Macay Yassin Wakiah Tabarok Anak Yang Soleh Angkat Tangan Berdoa Rabbik Firli Dunubi Wali Waliday Warham Huma Kama Rabbayani Soghira Ya Allah Ampura Dosa Kula Ya Allah Dan Ampura Dosa Kedua Orang Tua Kami Ya Allah Ampura Dosa Bapak Kulaning Jero Kuburan Iki Kalau Ayah Anda Kami Ketika Hidup Tukang Bikin Dosa Masyid Ampura Kesalahannya Ya Rab Tutupi Kesalahannya Ampuni Dosa Dosanya Ya Allah Kempong Bu Aja Serius Menuh Ampura Dosa Ayah Kami Di dalam Kuburan Iki Ya Rab Melas Bapak Kula Ya Rab Luruh Duit Banting Tulang Siang Malam Hujan Kehujanan Panas Kepanasan Ya Rab Luruh Duit Nganggu Ngangguni Kula Mondok Ya Rab Melas Bapak Kula Mati Gara 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 Disewa Tiba Ini Boke Kula Anak Yang Soleh Maca Quran Menangis Dengan Amalannya Anak Yang Soleh Berdoa Di Hadapan Kuburan Ayah Hendaknya Allah Arasnya Berguncang Allah Perintah Kepada Malaikat Turun Ke Dunia Angkat Siksa Orang Tuanya Wistak Ampura Kesalahan Wong Tuhan Wistak Ampura Dosa Dosa Kana Jaminan Anak Kedong Nangis Maring Insun Jadik Sya Allah Mekatak Ampura Wong Tuhan Kana Jaminan Doa Anak Yang Soleh Amin Assalamualaikum Demby Mekat Ampura Ampura